Ini adalah Hot Wheels Car Maker yang dimana katanya kita bisa bikin Hot Wheels beneran pakai mesin ini. Jadi apakah kali ini gue berhasil membuat Hot Wheels yang bagus dari mesin ini? Langsung saja tonton video ini sampai habis! Oke, selamat datang di video unboxing yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hot Wheels Car Maker. Jadi gue nemu mainan ini di TikTok guys. Dan ini mainan menarik perhatian gue banget. Dimana katanya Car Maker ini bisa bikin Hot Wheels beneran pakai mesin dan juga material yang mereka sediakan dari mainan ini. Jujur aja ngeliatnya satisfying banget dan gue penasaran banget. Akhirnya langsung gue beli dan gue dapatkan guys. Jujur aja buat dapetin mainan ini susah banget. Karena mainan ini keluaran tahun 2012 dan sekarang udah jarang banget yang jual. Lo bisa cari di kamar semanapun yang hijau ataupun yang oranye. Nggak ada sama sekali yang jual sekarang. Bahkan di eBay pun juga sedikit banget yang jual. Jadi ini mainan udah langka banget coy. Jadi gue beruntung banget mendapatkan ini dari toko oranye guys. Waktu itu cuma ada satu orang yang jual dan ini pun udah kebuka coy. Ini adalah barang bekas. Jadi gue pun nggak tahu ini masih berfungsi atau tidak. Tapi harapan gue sih masih sih. Jadi yaudah tanpa banyak cincong lagi supaya kita tahu apakah ini masih bisa atau nggak digunakan. Langsung saja kita bahas mulai dari box yang kira-kira seperti ini. Yang kita bisa lihat dari tampak depannya. Di sini ada penampakan dari mesinnya dan juga ada bocah belum hakil balik. Yang lagi mencoba bikin mobilnya guys. Dan ini juga ada keterangannya dari mainan ini. Yaitu create, customize, dan juga race. Jadi mobilnya nanti beneran bisa kita pakai buat di track hot wheels beneran. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Ada material-material yang kita bakalan dapetin di dalam boxnya ini. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Di sini ada step-stepnya buat kita bikin mobil hot wheels-nya nanti. Di step pertama kita dikasih tahu buat masukin cetakannya. Step kedua kita disuruh masukin lilin atau crayon gitu ke dalam mesinnya nanti. Step ketiga kita disuruh customize dan juga dekorasi mainan kita sendiri yang udah kita bikin. Dan step keempat kita gabungkan ke sasisnya yang kita juga bakalan dapet. Dan harusnya di sini ditulis kalau kita bakalan mendapatkan 3 sasis guys. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ada penampakan mesinnya dan juga ada tata cara buat operasiin mesinnya nanti. Tampak atasnya ada logo hot wheels car maker. Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga gak bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari hot wheels car maker ini. Dan sekarang moment of truth-nya langsung saja kita coba unboxing dia. Sama-sama. Jadi langsung saja kita selepetin kayak gini. Dan kita selepet 2 kayak gini. Selepet 3, selepet 4. Dan kita keluarkan satu persatu materialnya. Yang pertama ini ada tempat buat cetakan mobil hot wheels-nya nanti ya guys ya. Dan yang kedua tentunya di sini ada mesinnya. Oke, oke, oke. Oke, ini ngapa ngample-ngample kayak punya gue nih? Kok gak bisa ditutup? Apa rusak? Apa gimana nih? Alah, ntar kali ya. Kalau udah nyala bisa kali ya. Semoga. Dan nextnya kita mendapatkan sasisnya gitu. Dan ini gue cuma dapet 2 loh guys. Dan ini masih sama. Ada cetakan-cetakannya gitu guys. Dalam berbagai macam warna yang berbeda. Ada instruksinya juga di sini. Dan ini ada crayon ataupun wax-nya gitu ya. Buat kita nyetak bodi hot wheels-nya nanti. Dan ada apa lagi di sini? Oke, gue mendapatkan crayon tambahan guys. Nextnya gue di sini mendapatkan stiker-stikernya gitu. Buat kita modif mobil hot wheels-nya nanti. Dan di sini juga ada alat. Buat kita nanti nyabut-nyabutin wax-nya yang belepotan gitu. Dan udah gak ada lagi coy isinya coy. Berarti gue cuma dapet 2 sasis kayak gini guys. Kurang satu ini sebenernya coy. Tapi gak apa-apa yang penting mesinnya masih berfungsi. Semoga. Jadi itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari box jahat 6 ini. Dan sekarang seperti biasa. Apa mantra-nya teman-teman? Packaging adalah sahabat. Benar sekali. Packaging adalah sahabat. Oke, sekarang moment of truth-nya. Langsung saja kita coba guys. Jujur gue penasaran banget ini masih works atau enggak. Dan pertama kita harus colok dulu. Karena dia ini barang elektronik. Jadi harus dicolok ke listrik. Oke, diri nyala guys. Oke. Oke. Please insert mold. Alias kita harus masukin cetakannya guys. Kita coba masukin ya guys ya. Oke. Please insert mold. Oke, kalau udah. Close door. Oke. Close door. Ini udah heating sendiri guys. Karena emang di dalam sini udah ada wax-nya juga sih. Kalian bisa lihat kan. Di sini kayak ada warna hijau gitu. Dan itu emang udah ada wax-nya dari sananya guys. Dan ini kayaknya kita disuruh nunggu doang sih. Jadi kita tunggu aja kali ya. Tapi ini efek-efeknya keren banget loh. Kayak ada petir-petir gitu guys. Kayak listrik-listrik gitu. Oke, jadi sekarang kita tunggu aja. Heating complete. Oke. Heating. Heating complete guys. Oke, sekarang kita disuruh pull down handle guys. Ih, seru banget. Ih, dia bisa masuk guys. Gila. Please pull down handle. Please pull down handle. Oh my God. Complete. Starting cooling cycle. Demi apa sih? Sekarang lagi cooling cycle guys. Jadi didinginin tuh. Karena tadi kan dia kayak cair gitu kan. Sekarang lagi didinginin dulu. Tapi tuh kayak belum full gitu ya. Kayak masih ada sisanya gitu loh. Wah, gila gue gak sabar banget nih. Aduh, beneran jadi hot wheels kan manis. Dan kayak ini sound effect-nya berbeda lagi ya. Pas cooling down ternyata sound effect-nya kayak gini guys. Jadi berasa kayak ada angin-angin gitu loh. Gue kira udah selesai lu mau nyet. Oke, kita harus menunggu 8-10 menit ternyata guys. Jadi tunggu aja ya. Many, many minutes later. Cooling complete. Oke. Car ready. Guys. Demi apa sih? Tarik doang nih. Ya ampun. Ini beneran jadi guys. Sumpah gak sih? Bentar ya. Ini karena masih baru banget. Jadi kita harus nyopot-nyopotin dulu semua yang belepetan kayak gini guys. Wah, beneran udah keras sih bro. Ya ampun. Ya ampun. Gila banget Jok. Gila, gila, gila. Oke, sekarang saatnya kita lihat ya. Jadinya kayak gimana. 1, 2, 3. Jadi dong. Jadi. Keras bro. What the heck? Wah, ini nyopotinnya agak tricky nih. Gue takut patah bro. Ini wanginya juga. Gak ada wangi yang menyengat gitu sih. Mantep sih. Ini jujur guys. Susah berarti cabutnya guys. Nempel bener. Oke, ini kayaknya bisa nih. Dan ini dia. Body kit mobilnya sudah jadi guys. Sekarang saatnya kita tempel ya. Dan ini by the way, sasisnya bener-bener die case loh. Langsung saja kita tempelin. Dan jadilah mobil Hot Wheels bikinan gue guys. Oh my God. Sumpah keren banget gak sih? Dan lo juga bisa masang-masang stiker di Hot Wheels ini. Supaya menambah kegantengan dari Hot Wheels ini. Jadi langsung saja kita tempel-tempelin ya. Coba gue tempel ya. Aduh, seneng banget gue. Nah, kayak gitu untuk kaca mobil depannya. Sekarang kita pasang bagian samping kacanya guys. Nah, kayak gitu. Dan sekarang kaca belakangnya juga. Oke, kayak gitu. Yaudah lah ya, nempel agak belepotan. Sorry guys. Dan lagi kita pasang di bagian. Oke, belakangnya kayak gitu. Masih belum selesai kita tempel lagi stiker lainnya. Kita tempelin nomor di bagian depannya ya guys ya. Nah, kayak gitu. 28. Dan sekarang stiker di sampingnya. Dan ini adalah stiker terakhir nih. Kita pasang efek-efek api gitu disini. Ih, mantep bener. Cocok banget sama warnanya. Dan satu lagi di sisi sebelahnya guys. Oke. Jadilah dia mobil Hot Wheels bikinan kita sendiri. Sumpah ya, ini gue seneng banget sih ngeliatnya. Karena bener-bener puas banget gitu. Saya hati spain banget coy. Dan gimana menurut kalian? Kira-kira bagus ya di mobil bikinan gue. Walaupun warnanya agak nyampur-nyampur ya. Karena emang wax-nya itu nyampur-nyampur dari yang sebelumnya. Jadinya warnanya kayak agak-agak bunglon gini nih. Nyampur-nyampur gitu. Tapi gapapa, gue tetap seneng banget. Dan gue pengen bikin satu lagi aja guys. Kita lihat sekeren apa mobil selanjutnya. Pakai moldingan yang lain. Oke, jadi kita ulang lagi prosesnya. Sekarang kita pakai moldingan yang lain. Alright, alright, alright. Oke. Oke, dan kita pencet. Nice. Dia udah nge-heat sendiri. Karena emang masih ada sisa dari wax-nya yang tadi guys. Tapi gapapa, kita masukin lagi aja. Buat amunisi selanjutnya. Kalian mungkin bisa lihat disitu kayak numpuk gitu ya. Ada warna hijau dan juga warna oranye. Jadi mungkin mobil kali ini akan ada warna kehijau-hijauannya gitu. Dan sekarang kalau udah kayak gini, tandanya kita tinggal nunggu aja. Jadi sabar guys, sabar. A few minutes later. Heating complete. Oke. Oke, udah selesai guys. Sekarang kita disuruh turunin handle-nya. Ini part paling satisfying deh tuh. Dia masuk pelan-pelan gitu coy. Alright, alright. Alright, bro. Enak banget, bro. Itu sampai yang oranye. Yang oranye juga masuk ya. Nah, yang oranye udah masuk sedikit gitu guys. Tapi dia kayak keluar lagi gitu loh. Jadi kayaknya yang ini mobilnya bakalan dominan warna hijau sih. Kita lihat aja nih. 12 seconds later. Sudah selesai guys. Oke. Sabar bro, sabar bro. Oke. Remove mold. Berasa abis masak tau gak sih? Dan sekarang kita congkel-congkel dulu. Alright, alright, alright. Ini blepetan banget yang ini sih. Sumpah. Ya, udah cukup bersih lah ya. Dan sekarang saatnya kita ambil. Oke, oke, oke. Gila. Ganteng banget coy. Udah kayak mobil Batman. Dan coba gue ambil ya. Agak susah nih guys. Alright, alright, alright. Ih, masih anget coy. Ini dia bodinya guys. Udah jadi coy. Sekarang saatnya kita tempel ya. Sumpah ini bukan masih anget lagi sih. Masih panas sih. Hmm, gila, gila, gila. Walaupun ya semua body kitnya itu kayak agak kopong di bagian depannya sini. Cuma gue tetap bangga sih. Tetap satisfying gitu. Oke, kalau udah sekarang saatnya kita tempel sticker-sticker. Kita mulai dari nomor dulu guys. Tempel sticker. Oke. Tempel sticker seperti itu. 99 angka Hoki. Satu lagi kita tempel. Logo Hot Wheels di sini. Nice. Guys, ternyata ini sticker-nya banyak yang udah rusak gitu guys. Jadi kayak gak bisa jadi sticker lagi. Ini gak nempel lagi coy. Apa yang bisa gue tempel ini? Tuh, sama anjir. Ini gak bisa juga coy. Ih, banyak yang zong sticker-nya. Oke, ini bisa nih. Langsung saja kita tempel. Alright, alright, alright. Mobil yang ini jelek banget coy. Stickernya. Dan satu lagi. Oke. Kayak gitu guys. Nah, 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 nah. Jadilah dia mobil kedua yang berhasil kita bikin pakai Hot Wheels Car Maker ini. Gimana nih? Kalian lebih suka mobil yang pertama atau yang kedua ini guys. Secara bentuk gue lebih suka yang kedua sih. Tapi secara sticker ya. Yang paling mantep yang ini sih. Kayak bener-bener compatible sama sticker-nya gitu. Kira-kira seperti itu keseruannya dari Hot Wheels Car Maker ini. Gimana? Mantep banget kan? Dan sekarang buatin anjarganya berapui. Ini Hot Wheels Car Maker gue beli di angka Rp 990.000 guys. Jujur menurut gue, ini adalah salah satu mainan yang seru banget sih. Bener-bener satisfying banget. Berasa kita kayak pemilik pabrik Hot Wheels gitu. Yang bener-bener bisa memproduksi mobil Hot Wheels-nya sendiri kayak gitu. Dan gue nggak nyoba banyak-banyak karena emang wax-nya udah tinggal dikit. Dan udah langka banget nyarinya susah banget. Jadi ini sisa wax gue nih masih tersegel kayak gini. Dan nanti next-nya bakalan gue coba di TikTok, di Instagram, dan juga di shorts gue. Jadi jangan lupa makanya nih buat kalian semua nih ya. Follow juga TikTok gue, Instagram gue, dan juga shorts gue. Karena gue bakalan upload juga video-video di sana guys. Jadi stay tune aja buat kita coba lagi Hot Wheels Car Maker ini. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau bisa kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi dan semoga kalian bertemu di channel gue. Dan ingat mainan adalah teman. By the way, mungkin di antara kalian sudah ada yang nanya. Kenapa tiba-tiba baju gue beda jadi baju bang windah gitu. Ini karena ini pas dateng nih, rusak guys. Nggak bisa dipakai sama sekali. Dan akhirnya gue minta bantu lagi sama Adkuman Joystick lagi. Jadi thank you banget buat Bang Kumannya. Yang udah bisa benerin ini karena emang ini jadi fun banget. Jangan lupa buat kalian semua yang mainan rusak, yang ada elektroniknya. Silahkan ke Adkuman Joystick. Karena gue bakal... Karena gue bakal... Ha 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 ha.